Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang tujuh lapisan langit beserta para penghuninya. Kalian pernah enggak sih, kalian membayangkan menjelajahi langit yang luasnya tak terbatas. Langit itu ternyata berlapis-lapis dan setiap lapisannya punya karakteristik dan penghuni yang berbeda-beda. Allah SWT telah menjelaskan tentang penciptaan tujuh langit ini dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidakkah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih? Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Dalam surat Al-Mulk ayat 3 itu menerangkan, jika Allah telah menciptakan langit secara bertingkat, Tidak ada tiang penyangga dan tali temali yang mengikatnya. Tiap langit akan menempati ruangan yang telah ditentukan baginya. Tiap langit ini memiliki ruang dan orbitnya masing-masing. Hal itu telah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Beberapa ulama telah mengartikan tujuh langit ini sebagai galaksi-galaksi di luar angkasa. Sungguh besar ciptaan Allah SWT, Tuhan yang tiada tandingannya. Dan di tiap-tiap lapisan langit ini, dari lapisan langit pertama hingga lapisan langit ketujuh, memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki penghuni yang begitu banyak. Setiap lapisan langit dihuni oleh makhluk-makhluk yang luar biasa. Dalam perjalanan Isra' Miraj, Nabi Muhammad SAW berkesempatan menjelajahi tiap-tiap lapisan langit dan bertemu dengan para Nabi di setiap lapisan. Sebuah perjalanan yang penuh dengan mukjizat dan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Perjalanan yang istimewa bertemu dengan makhluk-makhluk penghuni langit. Dari pertemuan dengan para Nabi di setiap langit hingga dialog dengan Maha Pencipta di Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra' Miraj ini tercatat dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. 7 lapisan langit yang akan kita bahas melalui kisah Rasulullah. Yang bertemu dengan para penghuni langit melalui sumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, persiapkan diri kalian. Kita akan terbang melintasi lapisan demi lapisan langit dan menemukan rahasia-rahasia yang menakjubkan, yang akan membawa kita lebih dekat dengan penciptaan langit yang megah ini. Langit pertama Seperti yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah S.A.W. Banyak yang meriwayatkan hadis terkait Israq Miraj. Salah satu hadis yang menceritakan tentang perjalanan Israq Miraj. Perjalanan Rasulullah di tiap-tiap lapisan langit, yakni dari Anas bin Malik. Langit pertama ini terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya. Disinilah para malaikat bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia, terutama yang terkait dengan pergunjingan. Kalau amal yang naik terdapat unsur gibah, malaikat akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama adalah malaikat Ridwan, yang juga dikenal sebagai penjaga surga. Di langit pertama ini, Rasulullah disambut dengan hangat oleh penduduk langit, termasuk Nabi Adam S.A.W. serta roh-roh manusia lainnya. Rasulullah bertemu Nabi Adam S.A.W. di langit pertama dengan bentuk dan postur sebagaimana Allah menciptakannya. Nabi Adam memberikan salam dan doa kepada Rasulullah. Menurut riwayat Imam Bukhari, saat Rasulullah bertemu Nabi Adam, Rasulullah melihat di samping kanan dan kiri Nabi Adam S.A.W. ada kumpulan banyak manusia. Nabi Adam terlihat tertawa ketika melihat ke kanan dan menangis ketika melihat ke kiri. Rasulullah bertanya kepada Jibril, Wahai Jibril, siapa dia? Jibril menjawab, dia Adam dan mereka itu anak keturunannya. Jibril menjelaskan bahwa di sebelah kanan Nabi Adam adalah para penghuni surga, sedangkan di sebelah kiri adalah para penghuni neraka. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah diajak oleh Jibril untuk mengelilingi langit pertama. Selain bertemu Nabi Adam, Rasulullah juga menemukan dua sungai yang indah yang merupakan sumber dari sungai Nil dan sungai Eufrat. Kemudian Jibril mengajak Rasulullah untuk berjalan-jalan lagi di langit pertama dan menjumpai sebuah sungai dengan istana yang terbuat dari mutiara dan permata Zabarjat. Di sini Rasulullah menemukan telaga Al-Kawasar yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya. Semoga kita semua dipertemukan di telaga Al-Kawasar. Ya, amin. Abi Muhammad S.A.W. menepukkan tangannya ke permukaan sungai itu dan langsung tercium aroma kasturi yang sangat harum. Ternyata ini adalah telaga Al-Kawasar yang khusus disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad S.A.W. Menurut riwayat Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, Sungguh aku memiliki telaga yang luasnya bagai antara Elia Baidul Magdis dan Ka'bah. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana ada gelas sebanyak bintang di langit. Membentang padanya dua aliran dari surga mengalir ke telaga ini, satu aliran dari perak dan satu lagi dari emas. Siapapun yang meminum airnya tidak akan merasa haus lagi selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Semoga kita semua dipertemukan di telaga Al-Kawasar ya. Amin. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah langit pertama ini adalah tempat yang bisa kita lewati dengan pesawat menembus awan atau melihat burung-burung terbang? Nah, dalam konsep Islam, langit pertama itu bukan seperti lapisan awan yang kita kenal. Lapisan awan yang kita lewati dengan pesawat ada di troposfer, tempat di mana kita masih bisa menghirup udara. Sedangkan yang paling tinggi adalah eksosfer, yang termasuk dalam jenis dari lapisan atmosfer dari bumi kita. Lapisan langit kedua disebut dengan maun, terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaganya adalah malaikat Rubail yang tugasnya menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit kedua, beliau dan Jibril disambut dengan hangat oleh penghuni langit ini. Di sini, Rasulullah bertemu dengan dua nabi, iaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Keduanya hampir serupa dalam hal baju dan gaya rambut, masing-masing duduk bersama umatnya. Nabi Muhammad SAW menggambar, nabi Isa sebagai sosok dengan postur sedang kulit putih kemerah-merahan, dan rambutnya lepas terurai seakan-akan, baru keluar dari hammam atau tempat mandi karena kebersihan tubuhnya. Rasulullah mengucapkan salam kepada keduanya, dan mereka pun menjawab dengan salam yang hangat. Setelah pertemuan di langit kedua, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit ketiga. Pada langit ketiga ini memiliki nama langit harabut yang terbuat dari tembaga. Menurut satu pendapat terbuat dari besi, penghuni langit ketiga terdapat malaikat Israel. Di langit ketiga ini, Rasulullah bertemu dengan nabi yang sangat tampan, iaitu Nabi Yusuf AS. Dalam kisahnya, saat tiba di langit ketiga, setelah disambut oleh para malaikat, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf bin Yaqub. Rasulullah memberikan salam dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Rasulullah berkata, sungguh, dia telah diberikan separuh ketampanan. Dalam riwayat lain beliau bersabda, dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah. Dia telah mengungguli ketampanan manusia lain, ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang. Dalam riwayat lainnya, Nabi Yusuf memberikan setengah ketampanannya kepada Rasulullah. Setelah pertemuannya dengan Nabi Yusuf AS di langit ketiga, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju langit keempat. Pada langit keempat ini, dinamakan dengan langit zahir yang terbuat dari tembaga. Menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan langit keempat terbuat dari perak. Di langit keempat ini, terdapat Malaikat Kasfiyail yang dikenal sebagai Malaikat Air Mata serta Nabi Idris AS. Ketika Rasulullah tiba di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyebut nama Nabi Muhammad SAW dan mendoakannya. Dalam kitab Qasyasyul Anbiya, dijelaskan bahawa saat Rasulullah melewati Nabi Idris, Nabi Idris menyambut beliau dengan berkata, Selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Dalam kitab Qasyasyul Anbiya juga mengisahkan bagaimana Nabi Idris bisa mencapai langit keempat. Allah SWT berfirman, Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Ayat tersebut menyebutkan bahawa Nabi Idris AS diangkat ke martabat yang tinggi. Ketinggian martabat Nabi Idris ini ditegaskan dalam kitab Ash Shalihin, Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Isra' Mi'raj disebutkan bahawa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Ibn Abu Nuja'ih meriwayatkan bahawa Nabi Idris diangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Mirip dengan pengangkatan Nabi Isa. Ad-Daha Ibn Muzahim juga mengatakan hal yang sama. Namun ketika malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris, maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut kemudian menangis dan berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali sahabatnya Idris. Allah mengabulkan doa tersebut dan Nabi Idris dihidupkan kembali. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali dan bertanya, Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian? Nabi Idris menjawab, Sesungguhnya hewan yang dikuliti hidup-hidup, rasa sakitnya masih kalah oleh rasa sakit kematian yang seribu kali lipat lebih berat. Malaikat maut pun berkata, Padahal aku mencabut nyawamu dengan sangat lembut, lebih lembut dari yang pernah kulakukan pada siapapun sebelumnya. Setelah bertemu dan bertukar salam dengan Nabi Idris, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit kelima. Langit kelima ini dikenal dengan nama langit musyiroh dan terbuat dari perak. Menurut beberapa pendapat, langit kelima ada yang mengatakan terbuat dari emas. Langit ini juga dihuni oleh para malaikat yang terus bertasbih dan beribadah kepada Allah. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam. Janggutnya panjang dan lebat, separuhnya hitam dan separuhnya putih karena uban. Di sekeliling Nabi Harun, terlihat umatnya yang khusyuk mendengarkan nasihatnya. Saat bertemu dengan Rasulullah, sambutan hangat dan saling memberi salam. Seperti pertemuan dengan para Nabi di langit-langit sebelumnya, momen ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit keenam. Langit keenam ini dikenal dengan nama langit khulisoh, yang terbuat dari emas. Namun, ada juga pendapat yang menyebutkan langit ini terbuat dari intan dan permata. Penjaga pintu langit keenam adalah malaikat Taut Hoyl, malaikat yang bertugas menjaga rahmat. Selain itu, langit keenam ini juga dihuni oleh banyak malaikat lainnya. Setelah tiba di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan beberapa Nabi beserta umat mereka. Ada seorang Nabi yang pengikutnya tidak lebih dari sepuluh orang. Ada yang memiliki pengikut lebih banyak dari itu, dan bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian, Rasulullah melewati sekelompok umat yang sangat banyak sampai menutupi ufuk. Ternyata, mereka adalah Nabi Musa dan kaumnya. Beliau tertegun dan kagum saat melihat sekelompok umat yang sangat banyak menutupi seluruh ufuk dari segala sisi. Lalu, terdengar suara yang mengatakan bahwa itu adalah umat beliau. Dan di antara mereka, terdapat tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisap. Di langit keenam ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa AS yang memiliki postur tinggi dan kulit putih kemerah-merahan. Rasulullah memberi salam kepadanya dan Nabi Musa menjawab dengan doa. Nabi Musa kemudian berkata, Orang-orang mengatakan bahwa aku adalah manusia paling mulia di sisi Allah. Padahal Rasulullah SAW lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Setelah Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit ketujuh, Nabi Musa AS menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Nabi Musa menjawab, Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku. Tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Muhammad, Meskipun kita adalah umat yang terakhir, Kelak kita akan menjadi yang pertama diizinkan memasuki pintu surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Kita adalah umat yang terakhir di dunia. Tetapi yang pertama pada hari kiamat, Kitalah yang akan masuk surga terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Langit ketujuh disebut labiyah, Terbuat dari yakut merah, Atau yang sering kita kenal sebagai batu rubi. Batu permata ini berwarna merah, Yang bervariasi dari merah muda hingga merah darah. Merupakan salah satu jenis dari mineral korundum atau aluminium oksida. Amal yang naik ke langit ketujuh ini, Bagai kan sepasang pengantin yang berbahagia, Yang diiringi oleh 300 malaikat. Langit ini dihuni oleh banyak para malaikat, Yang senantiasa melakukan tasbih dan ibadah kepada Allah. Ketika Rasulullah memasuki langit ketujuh, Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, Yang duduk di atas kursi emas di samping pintu surga, Sambil bersandar pada Baitul Ma'mur. Di sekelilingnya, Umat Nabi Ibrahim berkumpul. Setelah Rasulullah memberi salam, Dan menerima balasan dengan salam dan doa yang hangat, Serta sambutan yang ramah, Nabi Ibrahim memberikan pesan, Perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. Sungguh tanah surga sungguh subur dan luas. Rasulullah bertanya pada Nabi Ibrahim, Apakah tanaman surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, Zikirlah, La hawla wa la quwwata illa billah. Dalam riwayat lain, Beliau berkata, Perintahkanlah pada umatmu untuk membiasakan memperbanyak bacaan zikir, Yang nantinya akan menjadi tanaman surga. Tanahnya begitu subur, Juga lahannya begitu luas. Kemudian, Rasulullah diangkat hingga mencapai sidratul muntaha. Sebuah pohon yang amat besar, Sehingga bayangannya tidak bisa dijangkau oleh penunggang kuda, Yang cepat dalam waktu 70 tahun pun. Dari bawahnya, Sungai-sungai memancarkan air yang tidak berubah, Dalam bau rasa dan warnanya. Sungai susu mengalir putih bersih, Sedangkan sungai madu mengalir jernih. Mereka dihiasi dengan permata zamrud, Dan berbagai permata lainnya, Keindahannya tidak dapat dilukiskan oleh siapapun. Ibn Qadsir mengatakan, Sanat hadis ini jayid lagi kuat. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Radiyallahu anhu. Ia yang mengatakan bahawa Rasulullah telah bersabda, Jibril datang kepadaku dengan mengenakan pakaian yang bertaburan penuh dengan mutiara. Adapun maksud sesuatu yang melingkupinya adalah cahaya. Dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dimirajkan ke langit, Aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian aku melihat cahaya yang agung, Daun-daun Sidratul Muntaha itu seperti kuping-kuping gajah. Dan buah-buahnya seperti kendi besar. Di sana ada empat sungai yang dari akarnya keluar, Dua sungai luar dan dua sungai dalam. Saat itu aku bertanya, Apa ini Jibril? Ia menjawab, Dua sungai dalam adalah dua sungai di surga. Sedangkan dua sungai luar adalah sungai Nil dan Yufrat. Hadis riwayat Ahmad disebutkan, Sidratul Muntaha adalah tempat terakhir bagi arwah para syuhadat yang senantiasa merasakan kehadiran Allah. Pohon ini berada di langit ketujuh, di sebelah kanan Arashi, dengan daun-daun yang berupa mutiara Yakut dan Zabarjat. Yakut adalah batu rubi berwarna merah delima, sedangkan Zabarjat adalah batu kristal hijau kekuningan yang transparan. Dikutip dari tafsir Muqotil bin Sulaiman, Saat Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, ia diliputi oleh awan dengan berbagai warna. Dan saat inilah Jibril mundur, membiarkan Rasulullah berjalan sendirian, karena Jibril tahu bahwa hanya Rasulullah yang mampu melakukan pertemuan dengan Allah SWT. Setelah sampai pada tempat yang ditetapkan oleh Allah, suatu tempat yang tidak ada makhluk, yang diizinkan berdiri di sana, yang tak dapat dicapai oleh siapapun, Rasulullah melihatnya dengan mata mulia beliau. Saat itu, beliau langsung bersujud di hadapan Allah SWT. Dalam dialognya dengan Allah SWT, Nabi bersabda, Ya Allah, engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Engkau mengajak Musa bicara langsung. Engkau berikan kepada Dawud kerajaan yang besar. Dan engkau anugerahkan kepada Sulaiman kekuasaan yang luas. Hingga ia mampu memerintah jin, manusia, syetan, dan bahkan menguasai angin. Engkau ajarkan Isa, Taurat, dan Injil. Serta engkau beri kemampuan padanya untuk menyembuhkan orang buta, dan menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian Allah berfirman, Sesungguhnya, aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku. Dalam sahih Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahawa Rasulullah bersabda, Kemudian Allah mewajibkan kepadaku dan umatku lima puluh solat sehari semalam. Lalu aku turun kepada Musa di langit keenam. Lalu dia bertanya, Apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu? Aku menjawab lima puluh solat. Musa berkata, Kembalilah kepada rohmu, dan mintalah keringanan, sebab umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka aku kembali kepada Allah, agar diringankan untuk umatku. Lalu diringankan lima puluh solat, jadi empat puluh lima solat. Lalu aku turun kembali kepada Musa, tapi Musa berkata, Sungguh, umatmu tidak akan mampu melakukannya. Maka mintalah sekali lagi keringanan kepada Allah. Maka aku kembali lagi kepada Allah, dan demikianlah terus aku kembali kepada Musa dan kepada Allah, sampai akhirnya Allah berfirman. Wahai Muhammad, itu adalah kewajiban lima solat sehari semalam. Setiap satu solat seperti dilipat gendakan menjadi sepuluh. Maka jadilah lima puluh solat. Maka aku beritahukan hal ini kepada Musa, namun tetap dia berkata, Kembalilah kepada rokmu, agar minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, aku telah berkali-kali kembali kepadanya, sampai aku malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah turun menaiki burak, dan kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah. Saat itu masih gelap, belum tiba fajar pagi. Beliau memberitahu mujizat yang besar ini kepada umatnya, namun sebagian besar dari mereka, menolak dan bahkan menyebut Rasul sebagai orang gila atau tukang sihir. Namun yang pertama kali membenarkan dan mempercayai Rasulullah, adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka pantaslah beliau bergelar Ash-Siddiq, karena keimanan yang teguh. Bahkan banyak di antara mereka, yang tadinya beriman kembali murtad keluar dari syariat. Inti keimanan adalah membenarkan dan percaya serta pasrah terhadap ajaran dan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun, Nabi tidak mungkin berbohong atau menipu dalam risalah dan dakwahnya. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang selalu jujur, dan Al-Masduq, yang segala ucapannya dapat dipercaya. Salawat selalu mengalir untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuh langit beserta penghuninya. Manusia pertama yang berhasil mencapai langit ketujuh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra' Mi'raj menggunakan burak. Manusia biasa hanya mampu mencapai langit pertama. Namun, penting untuk diingat bahwa pesawat terbang hanya dapat mencapai ketinggian awan, bukan langit pertama. Gambaran yang kita lihat hanyalah ilustrasi, karena manusia biasa tidak mampu memvisualisasikan secara nyata tentang langit pertama hingga langit ketujuh, termasuk Sidratul Muntahat. Hanya Allah yang mengetahui secara pasti bentuk dan hakikat dari tujuh langit itu, serta manusia terpilih yang mendapat pengetahuan tentangnya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga informasi ini bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dan diberkahi dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.